Kehadiran tim Nas Israel di Piala Dunia U22 2023 hingga kini masih jadi polemik. Terlepas dari polemik yang muncul, Israel bisa jadi tim kuda hitam di Piala Dunia U20. Israel akan melakoni debut di Piala Dunia U22 2023. Tim Asuhan O'Firheim itu lolos ke Indonesia sebagai finalis Piala Eropa U19 2022. Pada final Euro U19 2022, Israel dikalahkan Inggris 1-3 lewat babak tambahan dalam laga yang berlangsung di Stadion Anton Malatinsky, Slovakia. Israel melampaui semua ekspektasi di turnamen di Slovakia, melaju hingga final di mana mereka dikalahkan Inggris setelah perpanjangan waktu, tulis pihak FIFA. Setelah nyaris dinobatkan sebagai juara Eropa, dapatkah Israel menimbulkan gelombang kejutan di pentas dunia di Indonesia 2023? Sambung pihak FIFA, sebagai finalis Euro U19, Israel pantas menyandang status kuda hitam di Piala Dunia U22 2023. Israel memiliki sejumlah pemain muda berbakat yang berstatus wonderkid, salah satunya Oscar Glooh. Gelandang serang klub Red Bull Salzburg itu tampil luar biasa di Euro U19 2022 dengan torehan tiga gol, salah satunya terjadi pada laga final melawan Inggris. Meski baru bergabung dengan RB Salzburg pada Januari tahun 2023, Glooh dikabarkan diminati sejumlah klub besar Eropa, termasuk Barcelona dan Borussia Dortmund. Selain itu ada nama Ilai Matmon, gelandang yang bermain untuk Beitar Jerusalem. Matmon merupakan gelandang tengah yang kuat dan tenang. Penampilan dewasa dan kualitas kepemimpinan Matmon diakui saat membawa Israel ke final Euro U19 2022. Sementara itu, Ovir Haim merupakan pelatih yang menangani Israel U20 sejak 2021. Haim mengandalkan formasi 4-2-3-1, dengan mengandalkan geluh yang bermain di belakang penyerang tengah. Sebagai mantan penyerang, Haim memiliki karir profesional yang sukses di Liga Israel. Haim merupakan top skor Liga Israel musim 2003-2004 bersama Hapul BR Sefa. Erik Thohir, Ketua Umum PSSI sekaligus Ketua Panitia Penyelenggara Piala Dunia U20 2023 di Indonesia, menyatakan bahwa dari sisi keolahragaan, Indonesia siap menyambut Israel. Tugas PSSI itu menyiapkan timnas dan persiapan teknis dari kejuaraan, tentu masing-masing ada tupoksinya. Saya sampaikan salah satunya pihak Kemenlu harus siapkan sisi politiknya, kata Erik di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu, tanggal 11 Maret tahun 2023. Saya sampaikan beberapa kali, tupoksi daripada PSSI ini mempersiapkan tim nasional. Betul? Kan ada tuh jobdesknya. Mempersiapkan secara teknis daripada penyelenggaraan. Dan tentu domen daripada politik luar negeri Indonesia ada di Kemenlu. Itu sudah ada putusannya, sudah ada rapatnya. Jadi kita harus bagi-bagi tugas. Dan tentu kembali kita fokus yang ada dulu hari ini. Saya meyakini Kemenlu insya Allah menangani ini, diplomasi dan politiknya. Kemenlu sudah berpengalaman dan mampu melakukan sesuai apa yang disiapkan, tutur Zainuddin. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam, Mahfud MD, juga secara eksplisit menegaskan kesiapan Indonesia terhadap kedatangan Israel di Piala Dunia U-22-2023. Ia mengatakan segala persiapannya sudah dipikirkan, dari mulai jalur politik dan keamanannya. Sudah dibahas dan disiapkan semua jalur, politik, diplomatik, keamanan, dan sebagainya sudah dibicarakan. Ditunggu aja nanti dirundingkan, jelasnya. Terkait kedatangan Israel, Bali dikabarkan akan menjadi lokasi untuk mereka. Sejauh ini, persiapan keamanan Piala Dunia U-22-2023 sudah digalakkan, dan sudah ditegaskan Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo. Polri tentunya dalam posisi mengamankan segala kebijakan yang nanti akan diambil sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Ujar Jendral Listio Sigit Usai membuka Rakernis Korps Brimov di Akpol, Semarang, Senin, tanggal 13 Maret tahun 2023. Terima kasih telah menonton!